Hai guys maka baik-baik lagi channel baik-baik sama gue Yesen Aju di channel Ampensh fashion yang starter lifestyle gimana kabar kalian buat kalian semua baik-baik semua ya Nah pada hari ini gue pengen bikin konten tentang fashion buat kalian semua nah konten fashion ini adalah gimana caranya untuk styling hoodie nah disini gue udah ngebawa dua jenis hoodie yang yang satu adalah basic hoodie yang satu adalah hoodie dengan motif gambar nah hari ini gue mau ngajarin kalian gimana sih caranya supaya kalian bisa saling hoodie dengan tepat dan baik dan mendapatkan fit hoodie yang keren yang bisa kalian pakai secara visual buat berbagai aktivitas kalian Oke tanpa perlu berbahasa-bahasi langsung aja kita mulai ke outfit yang pertama outfit yang pertama adalah kita akan menggunakan hoodie basic warna hitam keuntungannya adalah menggunakan hoodie basic warna hitam ini itu adalah karena hoodie basic warna hitam gak akan membuat kalian terlihat jelek karena warna hitam adalah warna yang pastinya bagus banget buat cowok membuat cowok terlihat maskulin dan dengan hoodie polos seperti ini ini gak akan menunjukkan berapa sih harga outfit lo ini karena sebenarnya dalam fashion itu tidak terlalu penting sebenarnya dalam harganya yang penting adalah bagaimana cara kalian mengkomunasikan outfit kalian secara proper dan baik nah sekarang gue langsung aja pakai nah jadilah outfit yang pertama selana sweatpants hitam dengan hoodie hitam ini adalah kombinasi yang paling gampang bisa kalian lakukan hoodie hitam ini bisa kalian dapetin dimana aja bisa kalian beli di H&M di mall atau kalian bisa dapatkan di online shop juga gak mesti di toko-toko di mall ya keuntungannya juga orang gak akan tahu nih hoodie harganya berapa bisa aja harga Rp 200.000 Rp 500.000 itu tentunya akan membuat kalian lebih percaya dirilah ketika kalian menggunakan hoodie seperti ini ketimbang kalian membeli hoodie fake atau hoodie hoodie yang happy tapi fake nah ini adalah tampilan yang pertama nah kalau misalnya kalian pengen long enhance outfit ini gampang banget kalau misalnya kalian punya longline t-shirt kalian bisa langsung keluarkan saja t-shirtnya dan hoodie kalian akan menjadi kelihatan lebih streetwear seperti ini looksnya look seperti ini pernah gue pakai di lookbook fans old school gue kalau kalian pengen lihat lookbooknya videonya ada di sini ya oh iya sebelumnya maaf kalau misalnya outfit tidak bisa gue tampilkan secara full sampai ke kaki dan bagian sepatu karena keterbatasan ruangan gue jadi gue akan tunjukkan celana dan atasannya saja ya barangkali ke depannya gue akan membuatkan kalian video outfit yang full sampai ke bagian sepatunya oke sekarang kita lanjut ke outfit yang nomor 2 outfit yang nomor 2 itu hoodie kita bisa kalian langsung tempel dengan flannel nah kalau di Indonesia cuaca sebelah ini kan lagi panas banget ya kalau misalnya kalian pakai flannel itu masih mending gak sepanas kalau kalian pakai denim jacket karena flannel bahannya masih lebih tipis tapi kalau misalnya kalian mau menggunakan style seperti ini lebih baik kaosnya kalian tidak usah gunakan dan kalian pakai saju hoodie langsung dengan flannelnya ini akan membuat outfit kalian menjadi lebih bervariasi menjadi lebih kompleks dan terlihat seperti kalian mengerti style nah kalau kalian ingin membuat timpahan seperti ini usahakan flannel yang kalian beli itu saiznya lebih besar sedikit jangan terlalu ngepress sama badan kalian kalau tidak flannelnya tidak akan bisa masuk ke dalam karena hoodie nya karena hoodie kan punya bahan yang atur yang cukup tebal jadi kalian harus pintar-pintar memilih ukuran untuk outfit seperti ini nah lebih baik nah kalau mau dikeluarin juga bisa kalau lebih bagus sih dimasukin karena terlalu ramai nah kalau seperti ini tampilannya jadi lebih menarik ketimbang ada orang lainnya tampilan yang kedua ini sangat casual sangat nyaman sekali kalau kalian ke mall orang pasti akan melihat kalian dengan cara berpakaian kalian yang sungguh dewasa karena ini memang pakaian yang cocok juga dikenakan di Indonesia cuman sayangnya di Indonesia masih jarang banget orang bisa pakai seperti ini karena pikirnya bakalan panas nah sekarang kita lanjut ke outfit yang selanjutnya outfit yang selanjutnya adalah hoodie dengan denim jacket ini adalah outfit yang keren banget cuman memang kalau misalnya pakai outfit seperti ini memang bakalan panas tapi hoodie ini bisa kalian ganti dengan kaos yang memiliki hoodie nah kaos dengan hoodie memiliki bahan lebih tipis daripada hoodie karena kan dia adalah kaos kalau hoodie bahannya memang lebih tebal karena memang dibuat untuk melindungi kita dari angin atau hawa yang dingin jadi kalian bisa gunakan kaos tersebut ya kalau kalian nggak pengen kepanasan atau kalian nggak tahan sama panas kalau seperti ini outfitnya mungkin cocok dipakai di dataran tinggi seperti kalau kalian jalan-jalan ke puncak atau sebagainya ya ke gunung bakalan keren nah untuk outfit ini lebih baik sama seperti flannel kalian cari ukuran denim jacket yang lebih besar sedikit daripada badan kalian supaya untuk memasukkan ke dalam badan kalian ini nggak akan susah dan nggak akan membuat kalian kesempitan dan membuat kalian susah untuk bergerak kalau seperti ini juga nah masih bisa bergerak dengan leluasa yang penting kalian menggunakan outfit itu juga harus mempentingkan kenyamanan kalian kalau misalnya pakai seperti ini akan membuat kalian gerak dan kepanasan lebih baik kalian jangan pakai kalian menggunakan metode-metode lain untuk membuat diri kalian lebih nyaman kalau seperti ini kebetulan gua suka gua bisa nyaman dengan outfit seperti ini maka kalian boleh pakai juga buat kalian yang bisa kalau kalian yang nggak bisa kebalik lagi kepada diri kalian yang asing-masing karena style ini adalah opini kalian bisa belajar style dari gua juga dan dari sumber lainnya nah untuk style yang seperti ini kelihatan sangat streetwear juga kelihatan keren kalau kalian cowok bisa pakai denim jacket ini bisa diganti warnanya apa aja kalau kalian pengen hitam dengan hitam ini bisa berubah aja warna hitam kalau kalian pengen yang warna yang lebih dark juga akan cocok dengan dark denim jeans atau warna putih itu juga akan keren seperti yang sudah gue post di instagram nah untuk update-nya sederhana saja tapi kelihatan sangat keren nah untuk outfit selanjutnya adalah menggunakan printed hoodie nah printed hoodie ini adalah suatu tren ya banyak banget orang yang suka pakai printed hoodie apalagi dari brand-brand yang banyak beredar di mall seperti H&M berska dan sebagai kulenda juga nah untuk printed hoodie ini gua dapetin di H&M warnanya coklat dan ini tuh menurut gua ini bagus oke sekarang kita coba aja ya ke printed hoodie nya kalau printed hoodie ini gua mau belinya dengan ukuran yang lebih kecil ketimbang dengan yang black hoodie basic karena printed hoodie ini gua pengen cari yang lebih dengan body fit di badan gua aja supaya memiliki variasi yang lain ini penggunaan printed hoodie tentunya menggunakan printed hoodie seperti ini juga akan membuat kalian terlihat sangat keren tergantung apa motif yang tercetak di hoodie nya ya jangan kalian menggunakan motif-motif yang kekanakan atau motif-motif yang memang kurang lah usahin kalian dewasa dalam memilih motif untuk dipakaikan sesuai dengan jati diri kalian nah kalau ini seperti ini looksnya kebetulan bahan dari hoodie nya H&M gak pernah mengecewakan dia selalu halus dan enak banget dipakai nah untuk outfit ini karena warnanya coklat pakai dengan warna hitam juga akan sangat cocok dengan putih juga akan sangat cocok tapi gua ada satu rekomendasi buat kalian kalau kalian mau pakai hoodie dengan sandal pendek itu juga akan keren banget seperti nah seperti outfit ini gua menggunakan sandal pendek warna coklat juga dengan hoodie outfit ini terlihat sangat keren terlihat sangat santai dan sangat casual kalian udah kan bisa pakai sandal slip on untuk outfit seperti ini outfit yang bener-bener enak buat kalian jalan-jalan ketika hari sedang panas dan tidak menggunakan sandal panjang karena gerak ini bisa kalian coba ya jadi hoodie yang pakaian untuk musim dingin ini gak harus kalian pakai sandal panjang karena sandal pendek juga akan cocok karena kan kita tinggal di krim tropis yang panas pandai-pandai lah dalam mengkombinasikan style ya sekian dari video hari ini bila kalian menikmati video ini kalian boleh like video ini dan bagikan ke teman-teman kalian supaya video ini menjadi manfaat buat kita semua dan bila kalian ingin terus update tentang video men's fashion seperti hari ini kalian bisa subscribe di channel youtube gua sekarang juga di Jason Matthew dan jangan lupa nyalakan bell notification supaya kalian selalu terupdate video terbaru dari gua kalian juga bisa follow gua di instagram di at jp2.29 disana gua banyak sharing mengenai men's fashion hairstyle dan juga lifestyle serta juga ada motivasi harian yang tentunya akan membuat hidup kalian lebih bermakna dan lebih bermanfaat thank you for watching and I'll see you next time bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax